Sekarang kita akan melakukan integrasi spare cost untuk kalkulasi TCC Jadi yang namanya spare cost ini sekali lagi biaya taktis yang kecil-kecil tapi seringnya terlewatkan ya Untuk orang-orang lapangan pasti paham biaya apa saja yang seharusnya muncul tapi tidak tertuang Biasanya diambil dari profit maka disini kita akan membuat suatu spare atau order ya Caranya demikian Ini kita normalkan dulu ya jadi dua ini satu ya Kemudian kembali lagi kita blok 3 star 4 star 5 star sampai ke wo hotel kita blok seperti ini lalu Lalu arahkan disini E27 More function VLockup Perhatikan VLockupnya tidak kesini tapi ke atas Table Array Ambil konfit tarif Khusus disini aja Gini Kita ambil yang kolom kedua Ini kita enter Endic number nya 2 Terus kemudian false Sorry sebelum kita lanjutkan tadi saya ambil 2 karena saya dragnya 4 Maka disitu ada zona 123 maka saya akan ambil untuk cost yang paling tinggi aja jadi 4 Kita klik ok Ini akan muncul ya sesuai dengan yang ada pada konfit tarif Kalau ini 100 125 saya ambil yang aman aja Kembali ke sini Lanjutkan untuk soft loan Perhatikan disini masih terseleksi semua 4 sheet Kita ambilnya sama dengan demikian Sama dengan Masukkan ke fiq Soft loan Enter Kita tes dulu ya Misalnya saya ada pinjaman 1 juta Bagi hasilnya 5% Maka disini 1 juta 5% nya adalah 50 ribu Disini juga sudah semua Muncul ya Sini sudah muncul juga Yang terakhir Juga sudah muncul semua Kembali kita seleksi 4 sheet Special request Sama dengan Ke fiq Masukkan ke sini Kita tes 500 ribu Masuk Masuk semua Oke clear Untuk fixed cost sudah selesai Jadi semua Masuk Kecuali yang ini Belum ya Ini Saya kunci Karena kaitannya Seandainya disini Ini berada Contoh nih Ini saya kasih 10 Ini 5 Ini 5 Ini 12 ya Maka disini Akan ada Total keseluruhan ini Jumlahnya adalah 37 Dia masuk ke sini Gitu Oke ya Kita hapus dulu Oke untuk membuat Spare cost Selesai Dan fixed cost sudah selesai Selanjutnya silahkan ikuti Untuk Mengintegrasi variable cost Terima kasih Selanjutnya silahkan ikuti Terima kasih Terima kasih Selanjutnya silahkan ikuti